Assalamualaikum orang baik Ikuti menu masakan sederhana aku hari ini ya Jangan lupa sebelum kita mulai aktivitas hari ini Kita awali dengan asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Kita awali lagi hari ini dengan berbaik sangka pada siapapun Agar hati kita makin tenang melalui hari yang sudah ditakdirkan untuk kita Karena Tuhan tidak pernah salah mengirimkan seseorang dalam hidup kita Jika pengalaman kita baik selama bergaul dengan orang itu Jadikan itu momen baik untuk kita terus berbuat baik Namun jika pengalaman buruk yang pernah kita lalui bersama orang itu Jadikan pelajaran agar kita lebih pandai menghargai pertemuan dalam hidup Salam sehati Yuk kita simak masakan yang mudah direkuk lagi yuk Hari ini kita akan masak ini Ini bukan durian ya Tapi asamnya durian Buat yang belum tahu sama asam durian ini Dia berasal dari durian Nah asam duriannya akan kita masak dengan ini Dengan daun singkong Atau pucu ubi Sebelum kita masak Kita ambil dulu bagian daun singkongnya yang akan kita masak Jangan lupa dicuci bersih Nah kita akan campurkan dengan ikan teri ini Jadi sederhana sekali ya Asam durian pakai daun singkong sama si teri ini Kalau aku pakainya dibelah dua kayak gini Terinya Ikan terinya ya Sambil dikeluarin kotorannya Kalau ada yang suka gak dibelah dua Gak apa-apa Aku pakai ikan terinya Sekitar setengah ons lah ya Tapi untuk teman-teman yang pengen banyak ikan terinya Bisa disesuaikan aja Jangan lupa dicuci bersih Lanjut kita akan haluskan dulu bumbunya Sini kita pakai cabai Ada bawang merah Dan sebutir bawang putih Kita gak pakai tomat lagi Karena udah pakai asam durian Bumbunya bisa dihaluskan Diblender bisa juga diulat Yang pertama kita panas sininya Setelah panas kita goreng sebentar Ikan terinya Kalau ada yang suka agak kering Masak ikan terinya Bisa juga Setelah dirasa udah mateng Kita angkat dulu Next langsung kita masukin cabainya Setelah masukin cabai Tidak lama setelah itu Langsung kita masukin asam duriannya Untuk takaran asam durian ini Kalau aku makanya sekitar hampir sama banyak Dengan si cabainya tadi Itu untuk yang suka ya Kalau ada yang kurang suka Dibanyakin asam duriannya Bisa dikurangin aja Kalau aku sukanya sama banyak Diaduk-aduk dulu Diaduk-aduk dulu cabai sama asam duriannya Setelah itu jangan lupa kasih garam dan juga penyedap rasa Sesuai selera ya Diaduk-aduk lagi Gak lama kita langsung masukin dulu Daun singkongnya Diaduk-aduk dulu Kalau ada suka yang agak berkuah Ini juga bisa ya Ditambahkan air Biar dia agak ada berkuah gitu Kalau disini Aku lagi gak pakai berkuah ya Cara masaknya Setelah cabai sama daun singkongnya Berata Kita kasih Ikan teri yang udah digoreng Diaduk-aduk dulu Buat yang masih kepikiran sama penjelasan awal aku tadi Yang mengatakan Asam duriannya bukan durian Maksudnya Bukan durian yang masih manis ya Tapi duriannya udah asam gitu Jangan lupa koreksi rasa Dirasa udah matang Dan pas rasanya Langsung kita angkat Matikan kompor Dan disajikan Semoga suka dengan resep yang satu ini Buat yang suka Jangan lupa dirikuk ya Buat yang penasaran Jangan lupa Dipraktekin juga Supaya tahu rasanya Oke Sampai ketemu di resep yang mudah berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih ya Buat semuanya Jangan lupa bersyukur Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya